Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, 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 yes Halo anak-anak Surabaya hebat Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah Kembali lagi dalam program kesayangan kita SBO TV namanya Belajar dari Rumah Bersama Guruku Senin ceria, semangat baru Anak-anak akan belajar ditemani oleh Ibu Indah Jahayu Ningsih Sehari-hari Ibu bertugas di SD Hang Tua 1 Surabaya Baiklah anak-anak sebelum kita belajar Ayo kita berdoa terlebih dahulu Pangan dilipat, hop, hop Nah kita tundukkan kepala sejenak Kita memohon kepada Allah SWT Agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu Berdoa mulai Selesai Hai Nah anak-anak ayo semuanya berdiri Kita berdiri dulu, kita bernyanyi bersama Itu Ibu Indah lihat masih ada yang belum berdiri Ayo berdiri sayang, ayo semuanya berdiri Nah sikap siap ya, kita mulai Kepala Pundak lutut kaki, lutut kaki Kepala Pundak lutut kaki, lutut kaki Mata, belingah Mulut dan hidung Kepala Pundak lutut kaki, lutut kaki Hea Sekali lagi Kepala Pundak lutut kaki, lutut kaki Kepala Pundak lutut kaki, lutut kaki Mata, belingah Mulut dan hidung Kepala Pundak lutut kaki, lutut kaki Sekali lagi Kepala Pundak lutut kaki, lutut kaki Kepala Pundak lutut kaki, lutut kaki Mata Mulut dan hidung Bunda luntut kaki, luntut kaki Nah, tepuk tangan untuk anak-anak Oke, anak-anak masih semangat? Tetap fokus ya Perhatikan Bu Indah Hari ini kita akan belajar tentang Tema 7 Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku Subtema 1 Benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita Pembelajaran 5 dan 6 Nah, materi kita hari ini adalah Menentukan nilai tempat bilangan 41 sampai 60 Jadi, kita akan belajar menentukan nilai tempat bilangan Untuk itu, katakan bersama-sama yuk Matematika siapa takut? Ya, sekali lagi Matematika siapa takut? Oke Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Supaya anak-anak hebat kelas 1 Dapat menentukan nilai tempat bilangan 41 sampai 60 Dengan benar dan tepat Nah Sebelum kita mulai belajar Sebelum kita lanjut Anak-anak duduk yang rapi Anak-anak duduk yang rapi Perhatikan Bu Guru Apa itu nilai tempat bilangan? Nilai tempat bilangan adalah Nilai suatu angka dalam bilangan tertentu Ya Nilai tempat bilangan adalah Nilai suatu angka dalam bilangan tertentu Nah Kita belajar membilang dulu ya Kita baca bersama-sama Bilangan 40 sampai 60 Kita mulai ya 40 41 42 43 Lalu 44 Siapa bisa? Melanjutkan? Iya benar sekali 45 45 46 47 48 Lalu 49 Yang terakhir adalah 50 Good Hebat sekali Sekarang Lanjut Kita lanjutkan ya Bilangan 51 Sampai 60 Sampai 60 51 52 53 53 54 55 56 Lalu 57 58 58 59 59 Yang terakhir siapa tahu? Iya 60 Pintar sekali Nah anak-anak untuk menentukan nilai tempat bilangan Selalu dimulai dari sebelah kanan Dari sebelah kanan Kanan itu adalah satuan Jadi dari sebelah kanan Sebelah kanan menempati nilai tempat satuan Kemudian di sebelah kiri menempati nilai tempat puluhan Diingat-ingat ya Nah Bu Indah memiliki gambar telur dalam keranjang Nah Coba ayo kita hitung Bu Indah punya berapa telur Bu Indah satu keranjang itu berisi 10 telur ya Satu keranjang berisi 10 telur Nah Anak-anak perhatikan ya Satu keranjang berisi 10 telur Kita hitung Ada berapa keranjang? 10 20 30 40 Nah 41 42 43 Nah Jumlah telurnya ada 43 43 Setelah jeda iklan berikut Kita akan bahas ya Untuk menentukan nilai tempat bilangannya Tetap dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Bawang Truno Joyo Kini makin dekat dengan anda semua Malas keluar rumah Langsung aja klik Karena bakwan Truno Joyo SBO Bisa anda nikmati dimanapun Tinggal order di GoFood Dan kelezatan bakwan legendaris Truno Joyo ini Bisa manjakan lidah anda semua Tunggu apa lagi Yuk order Haduh Nggak bisa nge-mall Lagi pengen shopping nih Pengen ini Pengen itu Gimana mau belinya cin Bingung Di rumah Belanja yuk Di Kelet Cuit Tinggal order Call center 031-3333-3030 Belanja online Klik sesukamu Di cuacuit.com Santai di rumah Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacuit Dengan e-commerce Atau tv shopping lain Mau tanya-tanya Hubungi whatsapp Atau sms ke call center Sebuah barang dan produk Terjamin kualiti kontrolnya Ingat Non-return Suka belanja Belanja mudah Klik sesukamu Semangat pagi 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 Yes Kembali lagi dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Nah anak-anak Kita lanjutkan ya Kita ulang kembali Menghitung telur Dalam keranjang Nah Ya Kita ulangi ya Nah Di dalam keranjang Ada 10 telur Kita hitung 1 Ada 10 20 30 40 Kemudian Di dalam keranjang kecil Ada 1 butir telur Kita hitung ya Sesudah 40 41 42 43 Jadi jumlah telurnya Ada 43 Hebat sekali Nah Ini anak-anak penjelasannya Perhatikan Banyaknya telur di atas Ada 43 telur Ada 4 keranjang besar Dan 3 keranjang kecil Keranjang besar Sebagai Keranjang puluhan Keranjang kecil Sebagai Keranjang satuan Jadi Bisa ditulis 43 Sama dengan 40 Ditambah 3 Yang artinya 43 Sama dengan Empat puluhan Ditambah 3 satuan Baiklah Anak-anak Sekarang kita akan Belajar menggunakan Kantong Kantong bilangan Kita akan Belajar menggunakan Kantong bilangan Nah Di sini Bu Indah sudah memiliki Kantong bilangan Kantong bilangan Berwarna biru Ini adalah Nilai tempat Satuan Ya Menunjukkan Nilai tempat Satuan Kantong bilangan Berwarna kuning Menunjukkan Nilai tempat Puluhan Paham ya Bu Indah ulangi lagi Untuk Kantong berwarna biru Menunjukkan Satuan Kantong berwarna kuning Menunjukkan Puluhan Kenapa Bu Indah Kantong berwarna biru Menunjukkan Satuan Iya Anak-anak Ketika kita menentukan Nilai bilangan Dimulai dari Sebelah Kanan Kanan Adalah Satuan Kita Bu Indah memiliki Bilangan berapa ini Iya Bu Indah memiliki Bilangan 46 46 Nah Kira-kira Satuannya Angka berapa ya Ada yang bisa menjawab Iya Benar sekali Satuannya Adalah Angka 6 Jadi Bu Indah Ambil 6 ya Stiknya 1 2 3 4 5 6 Bu Indah Sudah memiliki 6 stik Sekarang Kita masukkan ya Kita masukkan ke dalam kantong Satuan 1 2 3 4 5 6 Ya Karena angka 6 Menunjukkan Satuan Sekarang Bu Indah Puluhannya adalah Angka berapa ya Iya Benar sekali Puluhannya adalah Angka 4 Bu Indah ambil stiknya 4 ya 1 2 3 4 Nah Bu Indah sudah memiliki 4 stik Ini kita masukkan ke dalam kantong Puluhan Betul sekali 1 2 3 4 Nah Sudah cukup atau diulangi lagi? Kita ulangi sekali lagi ya Bu Indah kembalikan dulu Sebentar ya Bu Indah kembalikan dulu stiknya ke dalam tempatnya Lalu Bu Indah memiliki angka berapa lagi ini? Bu Indah memiliki angka 53 Ya 53 Dari sebelah kanan berarti angka 3 Angka 3 menunjukkan Satuan Pintar sekali Bu Indah ambil stik sebanyak 3 Ya Sebanyak 3 Lalu Bu Indah masukkan ke kantong Satuan Kemudian angka 5 berada di sebelah kiri Berarti menunjukkan puluhan Good Bu Indah ambil 5 ya Satu Dua Tiga Empat Lima Bu Indah ambil 5 stik Bu Indah masukkan ke dalam kantong puluhan Dua Dua Tiga Empat Lima Nah Jadi Angka 53 Angka 53 Terdiri dari Tiga satuan Dan Lima puluhan Bisa dimengertian anak? Kita lanjutkan ya Nah Sekarang Bu Guru punya pisang ini Tadi pagi Bu Indah jalan-jalan ke pasar Bu Indah membeli pisang Dua sisir pisang itu ada sepuluh ya Berarti kita hitung Ada berapa banyak jumlah pisang milik Bu Indah? Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Kemudian ke samping ada empat puluh ya Ditambah satu buah sisir pisang Yang berisi lima Jadi jumlahnya empat puluh lima Kemudian kita lanjut ya Empat puluh enam Empat puluh tujuh Empat puluh delapan Berapa anak-anak? Empat puluh sembilan Betul sekali Bu Indah memiliki pisang Sebanyak empat puluh sembilan Sekarang kita tentukan nilai tempatnya ya Nah ini angka empat puluh sembilan Angka empat puluh sembilan Sembilan menempati nilai tempat apa? Satuan Betul sekali Karena terletak di sebelah kanan Kemudian empat menempati nilai tempat? Puluhan Dibaca empat puluh sembilan Nah ini bu Indah memiliki angka empat puluh delapan Bagaimana cara menentukan nilai tempat empat puluh delapan? Nah kita mulai ya Delapan menunjukkan nilai tempat Satuan Good Kalian pandai sekali Empat menunjukkan nilai tempat Puluhan Jadi Angka delapan menempati nilai bilangan satuan Kemudian angka empat menempati nilai bilangan puluhan Jadi Empat puluh delapan sama dengan Empat puluhan ditambah delapan satuan Jangan kemana-mana ya Setelah ini Bu Indah akan Mengajarkan sesuatu yang lebih menarik Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Belanja online Klik sesukamu Di cuacui.com Santai di rumah? Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center Semua barang dan produk terjamin quality controlnya Ingat Non-return Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu Semangat pagi 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 Yes Nah anak-anak Kita lanjutkan belajar lagi Tetap duduk yang rapi ya Atur jarak pandang mata dengan televisi Kita mulai belajar lagi Siap? Masih semangat? Iya Terima kasih kalian masih semangat Kita lanjutkan ya Bu Indah memiliki angka Berapa ini? Iya Bu Indah memiliki angka 52 Bagaimana cara menentukan nilai bilangannya? Ya Bagaimana cara menentukan nilai bilangannya? 52 Nah Iya Angka 2 menunjukkan satuan Dan angka 5 menunjukkan puluhan Ingat ya Di sebelah kanan menunjukkan satuan Dan di sebelah kiri menunjukkan puluhan Nah ini penjelasannya 52 dibaca 52 52 sama dengan 50-an ditambah 2 satuan Atau bisa juga ditulis 50 ditambah 2 Sekarang Bu Indah punya angka 59 Ia 59 Manakah yang menentukan tempat bilangan satuan? Angka berapa nak? Ada yang tahu? Iya Angka 9 menentukan nilai tempat satuan Kemudian angka 5 50 berarti menentukan nilai tempat puluhan Mudah bukan? Sekarang kita coba latihan soal ya Sekarang kita coba latihan soal Bu Indah memiliki angka 56 Bu Indah memiliki angka 56 Nah angka 5 pada bilangan 56 Menempati nilai tempat Apa ya jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Bu Indah belum mendengar suara anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Iya itu ada yang Angkat tangan Iya jawabannya adalah puluhan Hebat sekali kalian Sekarang kita lanjutkan ya Soal yang kedua Kita lanjutkan soal yang kedua Angka 9 pada bilangan 59 Menempati nilai tempat Nah ada yang tahu jawabannya? Iya Bu Indah mendengar ada anak yang berteriak Saya Bu Ayo sayang dijawab Apa jawabannya? Jawabannya adalah Satuan Pintar sekali Angka 9 pada bilangan 59 Menempati nilai tempat Satuan Nah kita sudah sampai pada kesimpulan Jadi hari ini kan kita belajar nilai tempat Nah kita simpulkan bersama-sama ya Untuk menentukan nilai tempat bilangan Selalu dimulai dari sebelah kanan Kanan menunjukkan satuan Kemudian di sebelah kiri menunjukkan puluhan Misalkan Bu Indah punya angka 56 Berarti di sebelah kanan terletak angka 6 Itu artinya Angka 6 menunjukkan nilai tempat satuan Kemudian angka 5 di sebelah kiri menunjukkan nilai tempat puluhan Nah seperti itu ya Untuk memudahkan anak-anak mengingat Coba dipahami poin nomor 2 Puluhan terdiri dari angka 10 sampai 90 Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Yang terakhir 90 itu menunjukkan puluhan Yang ketiga Satuan terdiri dari angka 0 sampai 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nah itu menunjukkan nilai tempat satuan Sekarang Bu Indah punya tugas untuk anak-anak Ini dia tugasnya Nah tugas ini nanti kalian salin di buku tulis kalian Kemudian dikerjakan ya Kalian tentukan nilai tempat bilangannya Kalian salin di buku tulis dengan rapi Kalian jawab Kemudian mintalah tolong kepada papa dan mama Atau kepada keluarga untuk memfoto hasil tugas anak-anak Lalu dikirim ke guru kelas kalian Masing-masing Agar mendapatkan nilai Anak-anak bisa lihat dulu atau anak-anak bisa foto dulu ya Supaya nanti kalian mudah mengerjakannya Ingat ya Tentukan nilai tempat Bilangannya Kemudian di foto Dan dikirim ke guru kelas kalian Masing-masing Sudah? Sudah di foto? Nah Kalau sudah di foto Yang terakhir Nah Ini kan kita masih belajar dari rumah saja Tentu anak-anak bosan Tentu anak-anak bosan Tentu anak-anak juga lelah Dan ingin bertemu teman-teman di sekolah Untuk itu Anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan Anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan Dengan menerapkan 3M Dengan menerapkan 3M Apa itu 3M yang pertama? Memakai masker Mencuci tangan Dengan air bersih Dan sabun Kemudian yang terakhir adalah Menjaga jarak Dan menjauhi kerumunan Anak-anak sudah 30 menit Bu Indah belajar bersama kalian Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat Untuk itu kita berdoa ya Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini Tangan dilipat Hap-hap Kita berdoa Berdoa Mulai Selesai Nah Tetap semangat ya Kita seru kan Semangat pagi Semangat pagi 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 Yes Nah Anak-anak Tetap dalam program kesayangan kalian SBO TV namanya Belajar dari rumah Bersama Kuruku Dadah Sub indo by broth3rmax